Intro 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 Halo Satu Lover Kembali lagi bersama saya Irwan Nah yang tadi saya sudah jelaskan di teaser Saya akan membuat menu MPAC nih Yaitu nombor di atas Nah biasanya menu MPAC ini Kalau misalkan bubur itu Karbon hidratnya menggunakan si beras nih Atau nasi nih Tapi kali ini berbeda nih Kita menggunakan kentang Nah daripada penasaran kita simak nih bahan-bahan ini Nah disini Kita menggunakan 160 kentang Yang sudah direbus Atau dikukus Disini ada 50 gram daging ikan Itu bisa Kayak ikan leleh, ikan gabus, ikan kakap Atau ikan-ikan lainnya ya Kalau misalkan mau diganti gitu loh Terus disini ada 50 gram tempe Yang dipotong kotak-kotak kecil Ada 50 gram daun bayam Ada 1 siung bawang putih Yang dicang halus Ada 1 betir bawang merah Yang dicang halus Dan disini ada 250 kalbu ayam Dan 1 sendok minyak goreng Nah itu tadi Bahan-bahan Untuk membuatkan bubur Tentang bayam ikan Oh iya Jangan lupa Kalau punya pertanyaan tentang seputar dapur Ataupun kendala-kendala tentang masak Itu boleh banget sharing ke kita Langsung aja tulis di kolom komentar Nanti kita akan bantu jawabnya Dan jangan lupa ya Atau absen dari mana aja nih Jangan lupa nonton class kita sampai selesai Nah yang pertama kita lakukan Yang kita akan menghaluskan Si kentang disini Ini kita halusin nih Kak Nah jadi hari ini kita mau buat apa nih Kak Irwan? Bubur kentang bayam ikan Jadi ini menunya khusus untuk menu MPAC ya Kak Irwan Iya bener banget Kak Irwan Jadi disini kita pakai kentang ya Kak Irwan Kentangnya berapa banyak nih Kak Irwan? Kentangnya tadi 160 gram nih Kak Irwan Nah biar si bayinya juga nggak bosan juga nih Kak Irwan Makanya kita menggunakan kentang Kalau biasanya itu kan menggunakan si karbohidratnya Seperti beras Masih ya biasanya ya Kak Irwan Terus ini lebih banyak itu ya Kak Bahan-bahannya Iya lebih banyak bahan-bahannya Karena kan lengkap juga nih Sudah ada karbohidrat Ada proteinnya juga Ada seratnya juga Ada vitaminnya juga bisa Nah ini udah Kita halusin aja Lalu kita masuk ke tahap tumisan Nah ini kita ngasihkan si minyaknya 1 cm Terlalu banyak ya sosok Nah kita tunggu minyaknya sampai dia benar-benar panas Agar tumisan si bawangnya Aromanya keluar nih Nah ini udah panas kita masukin si bawang ini Nah ini kita pakai bawang putih sama Bawang merah Oh jadi bawang putih dan bawang merah ya Kak Irwan Tumis Sampai dia Nah ini bisa juga untuk menu orang dewasa nggak sih Kak Irwan? Bisa juga nih buat orang dewasa yang Kalau lagi sakit Nggak boleh makan yang keras-keras nih Ini juga cewek banget nih Sebagai penghati bubur juga Nah mungkin nanti di akhirnya nggak usah dihaluskan kali ya Kak Irwan ya Jadi seperti bubur gitu ya Nah ini udah harum kita masukkan seikannya nih Nah kalau disini kita pakai ikannya ikan apa nih Kak Irwan? Kita mengulangkan ikan lele nih satu waktu Jadi kalau misalkan satu waktu mau ganti ikannya Bisa juga seperti ikan kakak, ikan kundiri, ikan yang di laut suka ikan kunyah itu bisa juga nih Ataupun mau diganti daging giuling itu juga bisa Ayam giuling itu juga bisa langat nih Bisa juga dengan rubah warna set apa Atau kita masukkan di sentenya Eh buah-bahan setelah Eh buah-bahan setelah Kali-bahan setelah Balutnya kita bakal setelah Dan kita pakai buah-bahan setelah Jadi masukan suara Gampang banget nih buat para ibu-ibu nih yang masih punya anak baby atau bayi Gampang banget, jadi tinggal di stok aja nih bahan-bahannya, tapi jangan diolah dulu ya Bu Karena kalau udah diolah itu kan nanti masa simpannya itu cepat Kalau misalkan belum diolah kan kita masa simpannya agak lama nih Bu Jadi kalau misalkan untuk M1 M1 AC itu emang harus crash ya Kak Irwan Misalkan masak hari ini ya harus diadikan hari ini juga ya Ini kita pakai kaldu apa nih? Kita pakai kaldu ayam nih Kalau misalkan tersokong mau garanti kaldu sayuran itu juga bisa Ataupun kaldu daging Ini tidak dikasih garam ataupun penyedap rasa lainnya ya seperti gula atau garam Karena si bayi itu kan masih lidahnya masih kayak kendri Jadi nggak perlu pakai tambahan ya Jadi bener-bener biar alami Ngerasain rasa asli dari sayuran, protein dan sebagainya ya Kak Irwan Nah ini katanya udah ada yang absen nih Kak, ada dari Medan nih Kak Halo Medan Terus juga katanya harumnya sampai Medan loh juga Wow Wah mungkin yang di Medan lagi langsung cobain secara live ya Kak Irwan Resepnya jadi yang barunya sampai Medan Nah iya jadi kalau misalkan sese lovers yang lagi bingung nih mau buat menu M1 AC kayak gimana Ya sekarang karena udah setiap hari buat kan biasanya Terus anaknya jadi bosen gitu dan suka nggak mau makan kan biasanya ya Kak Irwan Nah mungkin bisa dibikin variasi yang seperti ini sese lovers Nah ini juga masaknya bener banget ya Kak Irwan Ini karena udah mendidih gak perlu lama-lama sese lovers Kita matiin aja nih Takat dulu ya Nah abis ini diapain lagi nih Kak Irwan Abis ini kita akan blender nih sese lovers Nah jadi emang biasanya ya penting banget kalau untuk bayi itu di blender ya Kak Irwan Jadi sampai halus Iya bener Nah ini untuk anak umur 6 bulan ke atas sese lovers Mungkin 6 bulan sampai setahun atau beberapa bulan kali ya Kak Irwan Karena biasanya makin hampir setahun tuh udah mulai nggak bubur-buburan lagi nih Makan nasi tim-timan gitu ya Iya jadi udah mulai bertekstur Nah dan yang aksen nih Kak ada dari Batam Halo Batam Terus ada juga dari Malaysia Halo Malaysia Nah ada juga nih Kak yang aksen dari Surabaya dan Semarang Ini yang udah aksen nih Iya betul Jangan lupa ya kalau misalkan punya Ketanyaan ya Ketanyaan ya Ketanyaan gitu Sebelum live-nya berakhir nih Jadi boleh banget langsung ditanyain aja Tulis di kolom komentar Nah ini kalau ini bisa jadi berapa porsi sih Kak Irwan? Kita ini bisa jadi 2 porsi nih Ataupun bisa menjadi 4 porsi Ya jadi tergantung kebutuhan si anak ya Iya Ini kita blender sampai bener-bener halus ya tersebut Jadi biar nggak perlu nyaring-nyaring lagi nih Ya tapi kalau bener-bener tersebut lagi pengen disaring itu juga boleh banget Kalau ini nanti saya akan dasar ini Kita langsung tajikan saja Nah ini udah nih selesai Untuk kita Saya akan kasih Ini langsung bisa disajikan ya Kak Irwan Ya langsung bisa disajikan Karena kan kita selesai masaknya sudah sampai menidih dan makan Nah ini bisa dilihat ya Seseles teksturnya emang halus banget Nah ini udah bisa langsung disajikan Eh jangan lupa tunggu ini dulu Iya betul banget Wah mudah banget ya Kak Irwan Sebentar banget lagi masak Nah itu tadi Bagaimana cara membuat bubur kentang bayam ikan such offer Mudah banget kan caranya dan gampang banget Nggak perlu ribet lagi nih buat para ibu yang punya bayamnya nih Dan terima kasih yang sudah menonton live stream kita Sampai selesai sampai jumpa di live streamnya Bye bye Sub indo by broth3rmax